Halo guys, bertemu lagi dengan Upin teman-teman Waduh, sudah malam Tapi Upin malah baru bangun guys Aku tidur tadi sore Gara-gara abis mandi aku kecapekan Aku tidur tadi sore Bang-bang, kalian ngapain ngerupin disini? Ada tawuran di belakang rumah kamu Upin Hah, tawuran? Iya, coba lihat sana Mana? Wah, iya guys, benar guys Ayo kita lihat Wah, mereka tawuran Benar? Apakah ini benar? Oh iya Wah, guys Waduh, ada beberapa orang yang sedang tawuran anak SMA Wah, kukil Mereka berkelahi-berkelahi disini guys Wah, ada sampai benar-benar lainnya Waduh, parah Ini aku harus panggil pak polisi Tapi, Upin kalau panggil pak polisi Datang-datang mereka sudah nggak ada ya guys Wah, coba lihat guys Wah, ada yang pakai Wah, senjata tajam guys Bang-bang-bang, jangan tawuran bang Lah, Upin malah bantu Wah, dia punya senjata tajam Lari, lari Wah, tolong jangan pukul aku Aku tidak bermaksud Menganggu kalian Wah, Upin-Upin Wah, mereka Wah, berkelahi lagi guys Lanjut lagi mereka Ayo Upin lihat lagi Nggak kelihatan jelas nih Ayo kita lihat Wah Wah, benar-benar guys Wah Apa ini? Aduh, nggak beres Ada yang meninggul guys Ada warga yang meninggul juga disitu Nah, ini masih bertarung juga Coba lihat tuh Wah Ada yang berdarah di jalan guys Apa yang harus kita lakukan? Aku harus panggil pak polisi Ayo guys Kita kasih tau pak polisi Cuman yang Upin takuti Pas pak polisi datang Mereka sudah nggak ada Itu bagaimana itu? Wah, nggak ada kendaraan juga Aku bingung Upin mau naik di atap aja dah Aku tidak mau lapar polisi Nanti takutnya Pas pak polisi datang Upin Disangka Bohong Karena mereka sudah nggak ada disitu guys Kita nonton aja Mereka tawuran lebih baik ya Daripada Upin Harus repot-repot Tampur polisi Dan pak polisi datang mereka Udah nggak ada Cara menonton tawuran yang terbaik dan aman Dari atas atap Tuh guys Kalian lihat Tuh, wah Mereka masih tawuran juga guys Wah Coba lihat Astaga naga Coba lihat guys Nggak berhenti-berhenti Itu yang sana berdara-dara loh guys Kok nggak mati-mati ya Upin malah pengen lihat dia meninggoy guys Ini petauran berkelahi pakai bayum Wah, ada kabut Wah Bahaya nih Upin harus segera masuk rumah Ayo cepet guys Cepat-cepat-cepat Ini nggak boleh dibiarkan Aku nggak mau di luar Kalau ada kabut begini guys Aduh Upin harus masuk ke dalam Nah Kalau di dalam aman Kalau di luar ada kabut Wah Bagaimana ya Setiap jam segini Selalu ada kabut di luar Wow Upin sampai bingung Kabut itu sebenarnya Dari mana ya Ini ruangan apa sih Ini ruangan yang Upin Tidak tahu isinya apa Di dalam guys Ada juga di belakang Ayo kita lihat di belakang Di belakang juga ada Ada ruangan yang ini Nah Tapi Upin nggak tahu Ini ruangan apa guys Sebabnya nggak tertutup Terbuka Nggak bisa dibuka Maksudnya Ruangannya tertutup Terkunci permanen Dan nggak ada kuncinya Sama Upin Ayo kita lihat lagi Kalau kabutnya sudah hilang Atau belum Wah Banyak lagi kabutnya guys Lebih baik kita masuk lagi Di dalam Nggak kelihatan apa-apa guys Wah Parah Kenapa kabutnya Lama sekali ya Itu kabut apa sih guys Di tempat kalian Ada nggak kabut kayak gitu guys Setiap malam Datang kabut Yang sangat gelap Dan orang-orang Tidak bisa melihat jalan Teman-teman Itu kabut yang sangat berbahaya Orang-orang yang berkendara Bisa saling menabrak guys Jadi setiap ada kabut Orang-orang selalu berhenti guys Yang bawa mobil Dan bawa motor Pasti langsung berhenti teman-teman Karena mereka takut Menabrak guys Waduh Oke kita coba lihat lagi Wah Untung saja kabutnya hilang guys Wah Tapi aku nggak bisa tidur nih Upin mau pergi kemana ya Aku main di mana nih guys Ipin pasti sudah tertidur Nggak mungkin aku ganggu dia Di rumahnya Upin mau main basket apa ya Tapi nggak ada bola basket disini Wah Aduh Bosan Aku duduk di atas genting aja Sampai pagi Kita memandangi Langit sampai pagi guys Waduh Parah ini Waduh igs Kosh Kosh Bala Kosh